Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Oke, kita langsung ngobrol ke topiknya Mas Yosef sekali lagi. Nah, kita sudah kedatangan tamu kita, narasumber kita lebih tepat ya, untuk ngobrolin tentang HIV di sini. Dan langsung aja kita panggil bareng-bareng Mas Bayu Ghazali. Hai Mas. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sama Oswas Jastu, Nama Budaya. Oke, perkenalkan teman-teman. Aku Bayu Omad Ghazali dari YASAN AIDS Indonesia. Di sini aku berpergang sebagai fasilitator dan konsuler yang bersifatnya volunteer. Oke, langsung dikenalin tuh sama Mas Bayu. Dan kita hari ini mau ngobrolin tentang ini ya Mas ya, seputar HIV dan AIDS. Sebenernya ini lumayan menarik untuk di kalangan muda-mudi ya Mas ya? Ya. Nah Mas, tapi sebelum kita masuk ke topik, boleh kali ya kenalan dulu kesibukannya ini belakang ini apa Mas? Kenal lagi pandemi juga ya Mas? Oke, kesibukannya sih. Biasanya aku kerja sebagai karyawan swasta, biasanya ya, tapi sekarang lagi nggak biasanya nih. Lalu aku mengisi waktu luang ini, meredikasikan diri kepada YASAN AIDS Indonesia untuk membantu dalam advokasi atau upaya preventif mencegah penularan HIV dan AIDS melalui edukasi. Yaitu kita mempunyai singkatan KIE namanya komunikasi, informasi, dan edukasi. Kurang lebih kegiatan aku sejauh ini sih kayak gitu. Kalau masalah di rumah-mah ya biasa bantu-bantu orang tua aja. Mas, boleh ini nggak Mas dijelasin sebenarnya YASAN AIDS Indonesia ini latar belakangnya munculnya ya? Bagaimana sih Mas? Oke, nah baik. YASAN AIDS Indonesia itu dulu berdiri pada tahun 1993 nih, pada bulan Agustus. Itu didirikan dari berbagai, berbagai, apa ya, kayak anak-anak tongkrongan gaul, milenial jaman dulu. Terus tiba-tiba tercetus lah, oh kenapa kita nggak bikin ya di Indonesia kayak gini untuk mencegah HIV AIDS. Kita tuh udah kuliah di luar, kita udah kenal HIV AIDS dulu, yuk ah kita bergerak. Maka dari itu, Ibu Martina Wijaya, terus ada lagi Subroto Laras, dan kawan-kawannya yang lain, ini mendirikan YASAN AIDS Indonesia pada tahun 1993. Nah, pada saat itu, itu fokusnya kepada kayak pekerjaan seks komersial, pantri sosial, pantri sosialnya juga ada yang untuk pengguna narkoba dalam suntik, nah kayak gitu. Nah, kesini-kesini nih, YASAN AIDS Indonesia, itu udah banyak banget melebarkan sayapnya nih, Mas. Kayak contohnya kita melalui daring atau online, melalui Zoom, terus kita udah merambah itu ke sekolah-sekolah, pemerintah, perusahaan, bahkan semua instansi yang ada, atau elemen masyarakat yang ada di Indonesia, hampir semuanya sudah kita jama. Nah, Mas. Ya, kurang lebih seperti itu, YASAN AIDS Indonesia. Nah, Mas Bayu di YASAN AIDS Indonesia sebagai apa, dan itu volunteer-nya biasa kegiatannya ngapainnya sih, Mas? Oke, nah, aku disini gabung tahun 2016, awalnya itu menjadi observer, tugasnya adalah mengamati fasilitator ketika melakukan penyuluhan dan counseling, agar supaya aku bisa nantinya kalau misalkan jadi fasilitator dan counseling, seperti kakak-kakak fasilitator terdahulu. Nah, aku sekarang sih statusnya sebagai fasilitator dan counselor, sifatnya volunteer. Nah, oke. Itu kalau misalnya ada step-step sekalian yang pengen juga bergabung, itu gimana, Mas? Bergabung ke YASAN-nya, Mas? Nah, mudah aja. Step pertama itu keep in touch aja, atau keep contact dengan admin kita, admin social media di Instagram, at yaids, di Twitter at yaids, atau di Facebook-nya, www.yasan, di website-nya, at www.yaids. Nah, kalau misalkan untuk update-nya sendiri, nanti biasanya kita akan sharing melalui media sosial yang kita punya. Kurang lebih gitu, Kak Ari, kalau misalkan mau tahu tentang open recruitment volunteer, atau relawan. Oke, I see. Mas, sebelum kita masuk ke topik, apa sih Mas yang membuat Mas Bayu? Saya manggilnya Mas kali ya? Iya, kalau Mas. Atau, saya panggil Kak Bayu aja kali ya? Apa aja, Bo. Kak Bayu? Sebenarnya yang membuat Kak Bayu tertarik, bagian dari YASAN AIDS Indonesia ini apa sih, Kak? Pertama-tamanya itu, aku punya dulu cita-cita jadi dokter, ternyata nggak kesampean, jadinya sarjana teknik, terus ada kesempatan dari teman gitu, teman kan ikut YASAN AIDS Indonesia duluan di sana, dia ketika aku lihat, kok jago banget ya ngejelasin HIV secara gambelang begitu, seakan-akan dia hampir sama dengan tenaga-tenaga medis, kayak gitu, aku terinspirasi banget. Udah gitu, secara publik speaking-nya keren banget, kalau misalkan di YASAN AIDS Indonesia, aku lihat pada saat itu ya, terus jadi, untuk mengobati rasa atau passion aku di dunia biologi atau kedokteran, dan pengen belajar ngomong kayak gimana, aku join lah di YASAN AIDS Indonesia. Ternyata pas aku flashback dulu, aku juga pernah berada di lingkungan yang kurang sehat ya, kurang sehat di mana itu ada memakai berbagai macam obat-obatan, dan narkotika, aku baru enggak dari situ, oh iya dulu juga ada kayak gini ya, ternyata di YASAN AIDS Indonesia juga, ada pembahasan mengenai narkotika dan obat-obatan terlarang, yang bisa menyebabkan penularan HIV. Dari situ aku mulai interest, sampai akhirnya aku pengen bisa, aku pengen bisa untuk sharing kepada masyarakat luas, caranya gimana, ya aku harus paham tentang HIV dan AIDS, dan aku harus menentukan siapa target yang aku seluruh. Kayak gitu hari. Nah, ini sangat menarik ya mas ya, mengingat juga kita memperingati hari AIDS sedunia ya mas ya, cuman juga banyak yang belum tahu tentang HIV dan AIDS ini, sebenarnya perbedaannya HIV dan AIDS ini apaan sih mas? Nah, ada yang bilang HIV itu butuhkan, terus ada yang bilang HIV sama AIDS itu adalah sama. Padahal kalau misalkan kita lihat, kalau kita terisik lagi, itu adalah sebuah singkatan HIV dan AIDS itu adalah berbeda. HIV itu Human Immune Deficiency Virus, atau virus yang menyerang sistem kebalan tubuh pada manusia. Kalau AIDS, AIDS itu adalah Acquired Immune Deficiency Syndrome, atau suatu fase di mana kebalan tubuh kita itu sudah drop, menurun, lalu berbagai macam penyakit kumpul jadi satu dalam tubuh kita, sehingga bisa menyebabkan kematian, kayak gitu. Jadi, tadi di AIDS itu ada kata-kata bahwa suatu fase di mana kondisi imun kita turun. Nah, HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh pada manusia, atau imun pada manusia. Artinya di sini, kalau misalkan kita lihat secara garis waktunya, HIV itu masuk terlebih dahulu, atau menginfeksi terlebih dahulu kepada orang yang terinfeksi, atau yang sudah melakukan hubungan atau kulit laku yang berisiko. Baru, kalau misalkan seandainya itu tidak ditangani dengan tepat, masuk yang namanya ke dalam fase AIDS, yang sudah gimana ya, kalau fase AIDS itu lebih berbahaya, terlibat HIV yang positif biasa. Karena fase AIDS itu, di mana imun seseorang turun secara drastis, dan dia bisa meninggal 1-2 tahun saja. Karena penyakit yang sudah berkumpul di badannya tersebut. Nah, Mas, itu gimana sih cara kita dapat mengetahui bahwa tubuh kita itu terpapar HIV-AIDS? Oke. Itu nggak ada ininya ya, kayak kalau ke saat mata kita lihat, orang HIV itu ternyata kurus kering, blablabla. Loh, kita lihat aja tetangga teman kita, kalau misalkan ada tetangga sama teman kita yang kurus kering, terus pucit-pucit gitu, kita langsung tembak, eh kamu HIV enak nggak kayak gitu? Nggak enak. Tapi salah satu cara untuk mengetahui seseorang positif HIV atau tidak, hanya melalui dari hasil tes suratnya itu. Surat tes HIV ya, nah bukan COVID nih, surat tes HIV dan surat tes hasilnya itu kan bersifat confidential juga atau bersifat private. Kalau COVID juga kan itu private juga kan, kurang lebih kayak gitu sih surat hasilnya aja, yang bisa kita lihat. Untuk penularannya itu bisa dari mana sih? Nah, sebelum kita ke perilaku-perilaku nih, aku mau jelasin dulu mengenai tiga syarat penularan. Jika salah satu syaratnya itu tidak ada, maka HIV tidak akan bisa menular. Nah oke, kita langsung masuk ke syarat yang pertama. Itu harus ada ODA terlebih dahulu, atau ODHA. Biasanya kepanjangan dari orang dengan HIV dan AIDS, di mana dalam tubuhnya itu ada virus HIV-nya dong. Oke ya, itu syarat yang pertama. Lalu ada syarat yang kedua nih, syarat yang kedua itu ada 4 media cairan. Nah, 4 media cairannya apa aja? Ada cairan darah, cairan sperma, terus cairan vagina, dan SSU ibu. Itu syarat yang kedua, ada 4 media cairan ini nih. Nah, 4 media cairan ini dari mana? Dari ODA. Lalu, 4 media cairan ini ditularkan ke orang yang negatif HIV, terus dia ada lukanya. Sehingga cairan tersebut masuk ke dalam jaringan darah, menginfeksi sel imun kita. Barulah bisa tertular. Nah, kebayang dong dari 4 media cairan itu, pedagang apa aja? Dari darah, contohnya ada jarum suntik. Jarum suntiknya itu yang biasanya digunakan untuk yang pengguna narkoba jarum suntik. Bahasa gaulnya itu kalau diganggang namanya ngetep, putau. Nah, itu jarum suntik. Terus ada juga jarum tato. Jarum tato yang biasanya dilakukan, ditato-tato artis pinggir jalan yang minim budget gitu kan. Lalu bisa juga di penjara, juga kan banyak banget orang ditato di penjara. Arkoba juga banyak digunakan di penjara juga. Dari jarum suntik. Nah, itu dia kalau dari darah ya. Ada juga, donor darah juga bisa loh. Tapi, donor darah yang secara langsung. Tidak melalui proses screening dari PMI. Jika darah, nah, jika darah yang didapat dari PMI, itu insya Allah aman, karena sudah melalui tahap proses screening terlebih dahulu. Dimana kan kita aja, kalau misalkan mau donor darah nih, kita di-interview kan, mas punya riwat penyakit apa, dan segala macam. Sampai akhirnya kita udah mengisi self-assessment, kita diambil darahnya, dan darah tersebut juga di uji lab. Di uji lab untuk melihat sampel darah, dari sekian CC, apakah ada kuman bakteri penyakit atau virus yang berbahaya. Jika ada, darahnya tersebut langsung dimusnahkan. Tidak dicuci dulu, atau dipisah-pisahin dulu virusnya gitu. Enggak, tapi langsung dimusnahkan. Darah tersebut tidak direkomendasi. Oke ya. Nah, itu dari darah nih. Terus ada juga dari cairan sperma dan cairan vagina. Itu biasanya pada saat berhubungan seks. Otomatis ya. Terus ada lagi air susu ibu. Biasanya dari ibu yang positif HIV, terus menyusui anaknya, dilakukan mix feeding atau dengan makanan pendaping yang lain. Contohnya, bulan pertama pakai asih. Kedua pakai, apa namanya, bubur bayi. Ketiga pakai susu formula. Ya kan? Kayak gitu bisa melukai pencernaan si bayi yang masih tipis. Sehingga kalau udah melukai, terjadi mikrolesi atau luka-luka kecil, cairan tersebut gampang menginfeksi kepada saluran darahnya. Dimana saluran darah adalah tempat imun kita. Bener nggak? Kurang lebih kayak gitu, Kak. Oh, oke. I see. Untuk penularan, kalau bisa dibilang penularan terbesar juga terjadi dengan dilakukannya kontak seksual ya, Mas? Yes. Ya sebenarnya, gimana sih kalau misalnya dengan pasangan suami istri yang salah satunya udah terpapar virus IPX gitu, Mas? Yap. Bagaimana tuh? Terpapar salah satunya? Itu gimana? Oh, gimana? Bagaimana dengan pasangan suami istri yang salah satunya udah virus IPX gitu, Mas? Oke. Pertama, kalau misalkan kita mau ngomongin, jika seandainya mereka ingin melakukan hubungan seksual, bagaimana? Otomatis, itu memakai kondom. Disarankan itu memakai kondom. Kenapa? Agar salah satu pasangannya yang masih negatif itu tidak terinfeksi virus. Betul ya? Terus, pertanyaan kedua, ini masih relate dengan kondom. Mas, gimana kalau seandainya nih pakai kondom terus, terus nggak jebol-jebol dong untuk program bikin anaknya? Nah, jadi, biasanya kalau misalkan mau mempunyai program dengan cara yang normal, dengan cara pembuahan atau penetrasi yang normal, itu wajib berkonsultasi dengan dokter. Kedua belah pihak ya. Lalu, yang sudah positif HIV, salah satu pasangannya, itu diberikan dengan obat terapi jauh-jauh hari. Dan, dilakukan konsultasi pengecekan viral load atau jumlah virus yang ada dalam yang ada dalam darah, jika seandainya virusnya rendah, terus imunnya tinggi, maka pada saat itu dokter mengajurkan untuk lepas kondom. Nggak apa-apa, mas, sarungnya lepas aja, silakan. Udah boleh, apa namanya, ya, berhubungan suami istri, pengen punya program anak, secara normal, silakan. kayak gitu. Oke. Mas, benar nggak sih, kalau misalnya, ramai juga, dulu, nyamuk dapat menyebarkan virus HIV gitu, mas? Oke. Emang bisa, penularan dari nyamuk, mas? Ya, oke. Kalau mau secara gamblangnya, ya, secara di-compare, HIV itu pasti hanya adalah human, bukan mosquito atau animal. Nah, artinya, virus HIV hanya memakan makanannya itu yang ada pada manusia, imun pada manusia, bukan pada nyamuk. Terus, yang kedua, nyamuk itu kan sifatnya menghisap, bukan memumpah darah. Contohnya gini, contohnya gini ya, ini aku bercanda dikit. Ada nyamuk hingga di tubuh oda, terus, ada satu orang yang merhatiin, merhatiin aja, oh, nyamuk itu hingga di tubuh oda, terus dia nyedot, nyedot darahnya. Kita deketin, ah gitu, supaya nyamuknya ke kita, terus nempel, gitu kan. Nyamuk kan itu nggak mungkin donor darah kepada yang dihinggapinya untuk berikutnya lagi, bener-bener. berikutnya contohnya, oh, dari oda, ini darahnya nggak enak, ah, buang aja dulu ke sana, ah, ntar gali lubang lagi dari yang lain, kan. Nggak ada kepikiran kayak gitu, nyamuk kan. Nah, itu cara gamblangnya. Dan cara yang terampau adalah, intinya, di dalam, apa, di dalam darah manusia, itu terdapat imun makanannya dari si virus HIV. Jika seandainya darahnya itu udah berpindah badi, berpindah ke hewan lain, maka darah tersebut akan, akan, apa namanya, terjadi perombakan. Sehingga, yang tadinya imun manusia itu dirombak menjadi imun nyamuk. Dan HIV tidak akan survive jika tidak pada inangnya. Karena begitu, Mas Sari. Oke. Sejauh ini, ada, ini nggak, mas, ada cara yang dapat dilakukan untuk mencegah penularannya, mas, mungkin dengan cara mengurangi atau menghambat penyebarannya, mas. Ada nggak sih, caranya, mas? Ada, ada, ada banget. Nah, kalau kita mengacu pada WHO ya, WHO mempunyai Getting to Zero. Getting to Zero lagi mempunyai turunan menjadi tiga zero. Zero yang pertama adalah Zero New HIV Infection atau Nol Angka Penularan HIV yang Baru. Terus, Zero yang kedua, Zero Related Death to AIDS atau Nol Angka Kematian HIV yang diakibatkan sudah masuk ke dalam fase AIDS. Jadi, kalau misalkan sudah HIV, jangan sampai yang sudah terinfeksi tersebut masuk ke dalam fase AIDS. Karena akan makin berbahaya. Terus, yang ketiga, zero-nya, itu Zero Stigma and Discrimination. Kita nggak boleh yang namanya membedakan atau mendiskriminasi para orda, khususnya untuk di lukungan kerja, masyarakat, sehari-hari bekerja bersama dan usaha dan lain-lain. Nah, itu dari WHO. Kalau misalkan dari YSNS Indonesia yang punya cara kami, yaitu dengan rumusan A, B, C, D, E. Gampang banget ya. Ini Anafleka aja gampang loh kalau misalkan mau ngapalin A, B, C, D, E. Ya, nggak gampang juga sih karena lanjutannya berbeda. A-nya, A-nya itu adalah abstinence atau tidak melakukan hubungan seks di luar nikah. Bukan di luar sekolah ya, tapi di luar nikah itu nggak boleh seks. Ya, di luar sekolah juga nggak boleh sih kalau misalkan belum halal, belum beresmi, oke ya. Nah, bagi teman-teman yang masih sekolah, masih melanjutkan pendidikannya di universitas dan lain-lain, silakan untuk mengembang pendidikannya terlebih dahulu, tapi kalau udah mau berkomitkan atau pengen punya cepat-cepat gitu kan, punya pasangan, silakan, monggo. kuliahnya juga bisa di, apa namanya, cuti dulu. Silakan. Nah, itu cara yang pertama, tidak melakukan hubungan seks di luar nikah. Abstinence namanya. Lalu, kalau misalkan udah menikah, kita menggunakan rumusan yang kedua. B, be faithful, saling setia terhadap pasangan. Tidak heran kalau di Indonesia itu banyak ternyata ibu rumah tangga meningkati peringkat ketiga kalau tidak salah ya. Ketiga di Indonesia yang terinfeksi HIV angka terbanyaknya. Kenapa sih kayak gitu? Nah, ini adalah akulah-ulah mungkin suaminya itu yang sering jajan di luar atau punya simpenan. Ya, saya sih gak, saya sih gak bilang gak boleh punya simpenan dan lain-lainnya. Tapi, please, harus aware banget dengan dirinya sendiri dan keluarga. Jangan menjadi carrier untuk keluarganya. Nah, makanya harus setia be faithful, saling setia terpasangan. Kalau seandainya nih, ternyata pasangannya gak setia, terus salah satunya positif HIV, maka kita gunakan rumusan yang C, condom, use condom bagi salah satu pasangan yang sudah positif HIV. Kondom ini bukan disarankan untuk dipakai secara bebas. Nah, disini juga kita menekankan bahwa jika salah satunya positif HIV, pasangannya sudah resmi ya, kayak gitu. Lalu, D, D-nya itu adalah don't use drugs, tidak boleh menggunakan narkoba jenis apapun. Even yang paling berbahaya itu yang dekat dengan HIV adalah narkoba jarum suntik. Tapi ingat, efek narkoba itu berbahaya karena memabukan, hilang kesadaran, sehingga kita bisa melakukan perilaku berisiko yang lainnya. Benar gak? Entah itu hubungan seks ataupun dan lain-lain. Lalu, itu, tadi yang D. Kita lanjut ke yang E. E-nya itu adalah equipment. Gunakan peralatan yang steril. Kalau misalkan seandainya nih, teman-teman cowok mau cukuran ke barbershop, biasanya kalau dianjurkan itu menggunakan pisau cukur yang sendiri. Kalau cewek-cewek ke salon jarum facial, belilah yang sendiri aja. Kayak gitu. Cara sterilisasi pun seandainya gini contohnya. Pisau cukur kita habis dipinjam, ternyata sama teman kita diam-diam. Kita pengen sterilin. Kayak gimana sih caranya? Cara yang pertama itu bisa menggunakan dengan alkohol. Dianjurkan di atas 70 persen ya. Terus cara yang kedua, itu dengan cairan klorin, di mana klorinnya itu konsentrasinya lebih dari 15 persen dalam air yang terlarut. Terus yang ketiga, itu direbus dengan air yang mendidih. Nah, cara tersebut bisa dikombin ya. Bisa ketiga-tiganya, bisa pakai dua cara. Dan dilakukan selama 10 sampai 15 menit agar make sure kuman atau virusnya itu mati. Seketika. Itu adalah cara pencegahan agar untuk menekan laju pertumbuhan HIV di Indonesia. Ah, i see. Oke. Mas, ini seorang ODA atau orang dengan HIV atau mungkin ya bisa dibilang yang terpapar virus HIV ya, mas. Bisa sembuh nggak sih, mas? Karena kan kadang orang mikir, ah, hidup aku udah berakhir nih. Oke, berarti kayak frustasi kayak gitu ya. Nah, bisa sembuh atau nggak, dok, atau kepikiran. Sampai sekarang obat ARV atau antiretroviral itu berfungsi hanya untuk menekan laju pertumbuhan si virusnya tersebut. Jika seandainya ini genggaman tangan saya adalah sel imun, maka ARV atau antiretroviral tersebut hanya melapisi bagian luarnya. Sehingga kalau misalkan HIV mau makan itu nggak bisa. Nah, HIV nggak bisa makan bukan artinya semua selera putih itu dilapisi, tapi masih ada HIV-AV yang survive. Sehingga si ARV ini diminumnya harus seumur hidup dan tepat waktu. Dosisnya ada 2 x 12 jam, 1 x 24 jam. Ada juga kayak gini, HIV ditemukan bahwa di lokasi ini ada yang sembuh loh. Nah, kita buktikan gitu. Maksudnya dalam arti sembuhnya ini udah kelihatan berapa lama? 1 tahun, 2 tahun, atau berapa lama? Ada yang kasusnya gini loh dari teman saya cerita. Dia udah 3 tahun gelang minum obat ARV loh. Tapi pada tahun keempat ternyata gejala dari HIV itu ada lagi. artinya kan HIV sebenarnya kita gak tahu, gak bisa ngecek secara detail HIV itu sembunyinya di mana. Apakah belum ada dalam arti gini, belum ada alat pendeteksi dari mungkin ilmuwan, dokter, dan lain-lain untuk mendeteksi sampai dengan HIV terkecil. Apakah ada atau tidak. yang dilakukan kan itu adalah uji sampel. Uji sampel viral load. Berapa sih jumlah virus dalam sampel darah sekian cc. Artinya HIV tidak bisa sembuh dan obat ARV harus diminum seumur hidup. Jika seandainya ada oda, kita nyebutnya itu oda orang dengan HIV bukan penderita HIV. Karena kalau kita sematkan kata penderita seakan-akan menderita banget kan. Padahal kita itu sama. Tapi yang berbeda hanya treatment di kehidupannya aja. Kayak gitu. Nah ada yang frustasi gitu kan. Atau ada yang merasa ah udah sembuh ah dua tahun aja udah fine-fine aja tapi lihat nantinya. Kalau seandainya gejala HIV tersebut muncul dan lebih parah maka obat ARV itu naik dosisnya menjadi lini kedua. Bahkan bisa menjadi lini ketiga. Artinya HIV tidak bisa disembuhkan. Dan kita harus memberikan support moral, dukungan kepada oda agar kita bisa hidup bergandengan. Kurang lebih kayak gitu. Mas banyak sekali orang di luar sana menganggap penyakit ini sangat mematikan dan mereka sangat tanggung tertular ya mas ya. Kita menanggapi hal ini mas? Oke. Yang paling penting menanggapinya itu yang pertama kita harus be smart dalam mencari informasi dasarnya. HIV itu apa? AIDS itu apa? Tadi aku udah sharing tiga syarat penularan. Jadi HIV itu kalau tiga syarat penularannya itu tidak terpenuhi maka tidak akan tertular. Jadi gak gampang. Contohnya gini ini aku di kursi terus tiba-tiba ada oh ada cairan sperma siapa nih aku pegang ya pegang gitu cairan sperma nya. Wah aku tertular. Enggak, enggak. Kayak gitu ya. Atau ada cairan darah dimana gak asalkan tiga syaratnya itu tidak terpenuhi. Itu harus harus tahu dulu informasi dasarnya. Lalu yang kedua jika udah tahu informasi dasarnya kita harus apa namanya mendukung visi dari apa namanya WHO yang getting to zero itu. Jadi kita gak boleh menstigma dari ODA dan untuk keluarganya juga itu gak boleh. Karena gini loh yang namanya stigma itu kan awalnya adalah ketidaktahuan. Sama seperti kita menanggapi virus corona ini. Kita gak tahu covid itu apa sih. Yang digorengkan diberita ya itu-itu aja kan. Nah kalau kita udah cari tahu tentang jurnalnya tentang kita ngobrol dengan pakarnya atau dengan dokter kita menjadi lebih tenang toh. Nah kurang lebih HIV juga seperti itu. tapi kalau seandainya kita udah menutup pikiran tidak mau tahu sehingga timbulnya apa? Timbulnya stigma pikiran jelek atau perasaan buruk. Itu juga bisa berimplikasi kepada tindakan nyatanya yaitu adalah tindakan diskriminasi. Maka dari itu kita harus tahu dulu informasi dasarnya terus kita menerapkan kepada masyarakat dan kita memberikan pesan-pesan kepada masyarakat lainnya agar tidak melakukan stigma dan diskriminasi yang paling penting. Nah mas ngobrolin tentang tadi mas bilang juga tentang corona dan saat ini kita lagi di masa pandemi bagaimana lagi menghadapkan kesulitan karena adanya virus COVID-19 sebenarnya bagaimana pendapat mas Bayu agar orang-orang juga tetap aware dengan virus HIV ini mas? Oke virus HIV dan corona lebih berbahaya yang mana? Itu relatif kalau misalkan dari cara penularan lebih cepat corona atau dari droplet dan dari airborne juga itu udah bisa tapi kalau HIV kan punya harus ada tiga cara bedanya kalau COVID itu bisa sembuh itu penyakit yang sedang juga di kategorikannya tapi kalau HIV nggak sembuh sekalinya kena nah alangkah baiknya gini kita harus selalu aware terhadap lingkungan sekitar kita sehingga kita bisa memprotensi diri kita dan orang-orang terdekat kita bagaimana untuk menghadapi pandemik ini dan bagaimana untuk mencegah penularan virus HIV ini yang jadi bagusnya adalah di saat pandemik ini adalah ketika orang-orang yang takut dengan COVID maka ada penurunan ada penurunan untuk perilaku yang berisiko yaitu hubungan sex ataupun untuk yang narkoba dan lain-lainnya ada pengurang aktivitas kayak gitu cuman tapi tetap karena kurangnya informasi dan kurangnya penyuluhan kepada masyarakat luas angka positif HIV itu akan selalu bertambah kurang lebih kayak gitu hari oke i see nah mas makasih banyak informasi informasinya tentang kita hari ini mengenai HIV dan AIDS ya mas ya banyak banget insight yang mungkin bisa didapetin soisweb sekalian dari obrolan kita hari ini mas sebelum penghujung secara ngoceh ini mungkin saya ngajakin game sekali mas ya boleh ya saya ajakin game seperti yes or no atau kalau boleh dikasih sedikit alasan ya mas iya siap siap langsung kita mulai mas ya boleh oke nah langsung aja nih kita mulai game seperti pertanyaan yes or no bareng mas Bayu Ghazali sekutar tentang ya topik kita hari ini mengenai HIV dan AIDS kita mulai mas bayu siap ready oke pertanyaan pertama pernah memiliki teman yang menghidap AIDS yes boleh ceritain mas sedikit ah ini adalah salah satu teman saya juga dari ISN AIDS Indonesia kalau sekarang sih sepertinya sudah tidak tidak pada pas AIDS lagi tapi HIV positif namanya Putri Cerri ada di channel Youtubenya beliau melahirkan tiga orang anak dan semua statusnya itu adalah negatif anaknya bisa jadi buat referensi untuk kita cari informasi-informasi mengenai topik kita hari ini ya mas ya ya namanya Putri Cerri ya oh oke nah peren kedua menjauhi kerabat yang menghidap AIDS kenapa sorry menjauhi kerabat yang menghidap AIDS oh tidak tidak bahkan saya bisa merangkul oke nah peren ketiga nih jenuh dengan kegiatan sekarang mas tidak karena saya punya cara sendiri untuk adaptasi dan saya melakukan self adjustment terhadap situasi baik nah peren selanjutnya nih terjun menjadi volunteer atas keinginan pribadi yes atas keinginan pribadi karena kan sifatnya volunteer kalau paksaan bukan volunteer dong ya benar juga sih next peka terhadap kondisi kesehatan masyarakat di Indonesia peka peka dimulai dari lingkungan yang terkecil lingkungan keluarga tetangga sampai dengan yang ada di sekalian kita sampai dengan masyarakat luas trendnya apa sih gitu oke next question next question sering berpartisipasi dalam kegiatan sosial oh tentu sering banget dulu sebelum masuk ke YAH itu masuk ke organisasi ekstrakulikuler mohon maaf ekstrakampus bukan ekstrakulikuler sekolah seperti untuk penanganan banjir terus charity kepada anak-anak yatim dan kalau sekarang di YAHN S Indonesia ini berbagi informasi dan edukasi kepada masyarakat luas ini juga adalah sebagai bentuk kegiatan sosial dan jangan lupa YAHN S Indonesia untuk ke depannya mempunyai tujuan kita pengen nanti adanya komunikasi informasi dan edukasi kepada masyarakat luas berbarengan dengan tes VCT tau gak tes VCT waktu apa loh saya yang nanya nah tes VCT boleh dijelasin boleh ya tes VCT itu adalah voluntary artinya atas kesukaran lawanan atas kemauan diri sendiri lalu sayangnya itu counseling lakukan curhat-curhat singkat atau curhat-curhat panjang bebas mengenai aktivitas yang belakang ini sering terjadi atau sudah dialaminya sehingga dia mempunyai rasa worry atau insecure terhadap kesehatannya lalu kalau misalkan dia bersedia untuk testing akan dilakukan pengambilan sampel untuk dilakukan pengecekan terhadap sampelnya tersebut apakah ada virus HIV-nya atau tidak nah itulah program-program yang akan dilakukan oleh YASAN EDIS Indonesia untuk tahun 2021 dan kita sudah melebarkan saya sudah memiliki 34 relawan nasional di seluruh provinsi yang ada di Indonesia 34 provinsi ya jadi setiap provinsi sudah ada perwakilan relawannya oke tren selanjutnya nih ya mas ya yes sering terjun langsung ke untuk mensosialisasikan kepekaan masyarakat terhadap AIDS ke masyarakat langsung gitu ya halo ya halo ke masyarakat langsung gitu ya mas yes jawabannya adalah jawabannya adalah sering banget nih kalau misalkan aku dulu jadi observer nih mas tidak tanggung-tanggung 10 tempat berbeda aku datangin untuk melakukan penyuluhan penjara lapas pekerja seksual terus narkotika arisan ibu-ibu remaja masjid terus ke gereja terus ke universitas ke perusahaan dan lain-lain sampai lebih dari 10 tempat yang berbeda tersebut aku suluh jadi aku lebih apa ya gak mau di lingkungan situ-situ aja karena aku pengen ngeliat bahwa mereka tuh bagaimana sih dapat menerima informasi HIV ini tentu porsi yang kita kasih pun akan berbeda-beda dan cara yang kita pakai pun haruslah sesuai dengan segmen pasar karena kita harus juga menyasar ke seluruh lapisan masyarakat ya mas exactly pertanyaan selanjutnya mas lebih suka aktivitas dalam ruangan daripada luar ruangan lebih suka aktivitas untuk di luar ruangan karena kalau di luar ruangan next question sering berlalu boleh sering berluar raga sering sorry mas boleh boleh kalau untuk orang raga sering itu khususnya untuk kerenang dan jogging mas sebentar ya mas ini agak delay sinyal saya kedengeran suara saya kedengeran sih tapi agak terputus memang ya halo oke mungkin kita langsung next perayaan selanjutnya kali ya mas oke udah jelas kedengeran jelas ya mas ya sudah sudah oke mas perayaan terakhir rajin mengkonsumsi buah sayur lebih ke buah karena saya suka manis asam ketimbang dengan rasa-rasanya harus ditambahkan bumbu-bumbu ya mungkin kayak hubungannya harus tambahkan bumbu-bumbu kalau sayuran itu barulah enak oke sekian games kita hari ini mas oke thank you mas hari gak menantang ya mas ya games ya mas ya yes mas ini sebelum kita mengakhiri ngeoceh episode kali ini mas mungkin perayaan terakhir dari saya sebenarnya untuk yayasan it's indonesia nih mas ya concernnya lebih ke mana sih mas lebih ke seperti apa concern dari yayasan it's indonesia nih mas oke baik kita ngeliatnya dari backgroundnya secara general dulu ya secara luas ya kita concernnya itu adalah advokasi atau melakukan tindakan pencegahan terhadap IPS melalui komunikasi informasi dan edukasi nah di SNS Indonesia sekarang itu kita mempunyai dua divisi atau dua concern yang pertama itu adalah campaign campaign itu khusus untuk melakukan penyeluhan dan counseling rutin entah itu melalui zoom online terus melalui seminar-seminar yang biasa kita kerjasama dengan pihak eksternal diadakan face-to-face terus itu yang pertama ya terus yang kedua itu ada dari bagian komunikasi dan partnership komunikasi dan partnership itu khusus untuk kita bekerjasama dengan pihak eksternal dalam menggalakan charity atau fundraising untuk donasi-donasi sehingga kita bisa menyebarkan informasi itu HIV ini lebih luas lagi dan ada wacana dari beberapa instansi yang sudah bekerjasama dengan kita bahwa kita akan mengadakan unit kerja untuk ODA terlebih untuk sustainability secara ekonominya agar mereka bisa mandiri hidup mandiri dan tidak terlalu hidup seperti ya aku mau ODA bisa apa atuh gitu kan nah gak kayak gitu tapi kita ingin memperdayakan yuk sama-sama maju kita buktikan bahwa kita itu sama oke mas terakhir nih mas untuk soib-soib sekalian yang menonton ngeceh episode hari ini mas ada closing statement yang ingin disampaikan atau mungkin ada apa sih yang bisa kita buat untuk para ODA atau mungkin untuk mencegah penularan virus HIV-AIDS ini mas boleh silahkan oke oke saya untuk runut lagi ya kita ya S&H Indonesia punya pesan bahwa untuk mencegah HIV-AIDS itu melalui lima cara ABCDE tidak melakukan hubungan sex di luar nikah paling setiap terhadap pasangan jika sudah menikah gunakan kondom yang C bagi salah satu pasangannya sudah positif D don't use drug gak boleh lagi gunakan narkoba atau mencoba-coba lalu yang E equipment gunakanlah peralatan yang steril yang steril lalu mari kita dukung bersama-sama YASAN AIDS Indonesia dalam membantu pemerintah untuk mewujudkan nol angka penularan virus yang baru nol angka kematian yang diakibatkan sudah masuk ke dalam fase AIDS dan nol stigma dan discrimination atau diskriminasi nah untuk itu janganlah kita melakukan stigma dan diskriminasi terhadap ODA maka jauhi virusnya bukan orangnya oke baik thank you mas bye you ya sama-sama mas Ari sudah mau hadir dan ngobrol di Ngoceh episode 16 kali ini membahas tentang AIP dan AIDS semoga ngobrolan kita hari ini bisa ngasih insight buat sahib-sahib sekalian yang nonton Ngoceh episode kali ini mas ya amin mungkin untuk keep in touch dengan mas Bayu di mana dan semoga kegiatan-kegiatannya di YASAN AIDS Indonesia lancar-lancar terus ya mas ya amin 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 oke thank you makasih banyak sekali lagi sampai ketemu di lain waktu di lain kesempatan di lain acara ya mas ya ya baik mas Ari oke sayang-sayang kalian sebelum kita mengakhiri Ngoce episode hari ini saya mau ngundang lagi nih mas Joseph David hai mas Joseph David halo halo boleh tutup episode Ngoceh hari ini dipersilahkan mari kita sambur sama-sama sahib sekalian mas Joseph David aku sekarang mau mainin lagu melukis aja ya soalnya lagi malam-malam begini kan biar enak-enak gitu aja ya aku malah ya selamat menikmati 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 selamat menikmati